Intro Sekarang ini kita akan datangkan artis ganteng yang penampilannya katanya Begini, tapi juga begitu Kita panggil ini dia, Kiki Farel Sudah ada Kiki Farel, kita lihat dulu artikel buat Kiki Farel ya Apa artikelnya, silahkan Kotre terbaru wajah Kiki Farel, hidungnya dianggap aneh dan azab Kamu apaan itu? Enggak, enggak ada apa-apain Nih, lu kan cuman rambut doang kan? Rambut Siapain lagi sih, bukan yang bauan Ini syukurnya nih Emang kiamat udah deket nih ya Nggak ada bersyukurnya lu jadi manusia Hei, ngaca lu ngomong Nggak ngaca Yang ngomong buat dirinya sendiri Ini yang pernah menikin, ngomong apa sih? Jadi kemarin Kemarin itu kan habis ke klinik, biasalah ya sebelum sekali Memang tuh trikmennya tuh disuntik-suntik karena kan ada Flek, ini ada flek sama bekas jerawat Nggak adanya stasi Karena emang itu cuma di stasi sakit juga kan Bengkak-bengkak lah, terus ngegym Selfie lah kayak biasa di tempat ngegym Memang lurus, nah ini kan hidung bengkok kan dari dulu kan Itu dikatain dong hidungnya bengkok lah Mukanya berubah lah Kayak Lucita Luna lah Kayak Igun lah gitu Kayak gitu-gitu Kalau gue sekarang dibilang mukanya kayak Manya Virgun Ya iyalah gua dibilang kayak Virgun, ya gua pasti mirip Eva Manuru Ya iyalah gua dibilang kayak Virgun, ya gua pasti mirip Eva Manuru Oke tapi memang itu bengkok karena Memang bengkok dari sana, ya kan ini kelihatan ya ini kan di komentar ini, ini pipinya tuh lagi merah Memang baru pulang terus langsung ngegym terus memang hidungnya tuh bengkok karena foto tuh lurus banget gitu Makanya selama ini kan agak digini nih kalau foto supaya nggak Dari jaman dulu memang begitu Tapi lu nggak dipakain kan? Nggak dipakain makanya bengkok Kalau kamu tuh kemarin transplantasi rambut ya malah ya? Rambut, iya rambut Udah tumbuh belum? Baru sedikit Oh lumayan ya? Lumayan Kiki Ada komen itu, ma Ada yang komen lama-lama mukanya kayak igun Coba, coba, coba Coba, coba Semesta, semesta harus gitu ya di muka ya pakai ini dong gimana rasanya dekat sama Ibu Eva menurut ini ini gua sekarang lagi temen ini ya apa dari komen gue baca ada orang dulu masih gemuk lu pakai topi dibilangnya kefir-firullah ya orang gue kemarin lagi makan soto betawi di barito gue lagi begini terus ada orang begini mau mistarlah eh bukan eh paman nurung eh undang dong kembaran gue kita lihat dulu artikelnya apa namanya Kiki farel transplantasi rambut di Turki sebut lebih murah dibanding Jakarta sakit gak sih aku punya temen juga rambut itu sebenernya udah mundur banget kalau dibilang sakit apas anastesinya aja sakit jadikan dia akan lebih siapa ke Turki sendiri bener lu percaya om lu percaya om aja sendiri ke Turki om gua cuman ngomong gini sumpah gua gak ada liatan apa-apa ya gua cuman gini lu masih apa emang ke Turki gitu maksud gua kan gitu temen-temen dia temen-temen gue juga Ayo pakai om orang tua lu berapa biayanya sih sampai sampai lebih murah pertama nanya dulu di sini kan disini udah Nanya tuh hampir 100 itu cuman 35-an 35-an sama hotel tinggal pesawatnya aja oke dong lumayan ini diambil dari belakang dipilih ke depan itu ini udah berapa bulan tiga bulan nanti cepet dong ya krisna juga tumbuh ya tumbuh krisna bagus sekali tapi berapa lama prosesnya supaya bisa balik lagi bisa full lagi 8 bulan lah ini di Turki yang mana-mana sebelumnya foto sebelumnya foto sebelum itu yang potretin siapa kan ada videografer curiga aja deh namanya orang nanya yang nama juga nih si jen sumpah ngeselin batin berdua lagi oke jadi akan lu mau ngerubah nggak dari hidung lu rapihin gitu kan sebenernya kalau nggak ngerubah lu kan ngelurusin kan apa hidung ya coba pakar ini menurut pakar apa yang dokternya ceritanya nih jadi gimana dok apa yang harus saya lakuin dok ya memang satu-satunya cara ya bedah plastik gimana menurut gendis kok gendis dia kaget dipanggil apa yang mau dilubah lagi nggak ada udah pokoknya itu rambut kalau hidung tuh emang dari sana tuh itu bengkok ya udah biarin aja yang penting masih masih nggak ada masalah kamu karena kalau kayak keren kan kenapa dia operasi hidung kan dalih-dalihnya kan hidungnya bengkok keren gitu ya kan namanya kan dalih-dali-dali ya oke tapi akhirnya udah yang kamu perbaiki lebih ke rambut-rambut berapa ntar balik lagi turki dong enggak 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 cuman treatment aja disini siap lu sebelah dibawain sampo nya ada sampo nya ada oilnya gitu sama paling PRP aja tiap bulan berarti habis berapa tuh kemarin banyak apa yang ngitungin harta orang sih kan biasa kan 35-an 15-an tinggal itu aja nggak nyampe pesawatnya kan nggak beli satu kenapa ya udah kira pindah mending kita di situ pesawatnya kan nggak beli satu sit ya Oma iya dua sit ngapain dua sit mahal oh iya iya itu curiga aja oke tapi juga dihitung kan tapi kan ada bicara kalian tuh mencurigakan gitu mohon maaf bisa agak cepet nggak bos saya udah mulai bosen nih gue langsung bergolet dia ya gue lantai besok gue mata gue hitam gitu apaan dia apa yang parel ingin sampaikan ya sama semuanya netizen yang beranggapan yang memang yang ngatain lebih ke fisik ya kalau itu lebih hati fisik iya iya awalnya sih biasa aja ya kan terlalu banyak banget sih nggak berhenti-berhenti gitu loh banyak yang gituin kamu caranya gimana nih untuk menyikapinya kalau ada komentar kayak gitu menyingkapinya ya logo aja namanya kita bintang Oh ya bener ya kan kalau bintang menjadi konsumsi tapi kalau lama-kelamaan ya pokoknya ya buat semuanya netizen-netizen jangan cepet melihat apa yang ada di postingan sosmed itu loh karena belum tentu yang kalian tulis emang kenyataan kayak gitu kayak gitu aja sih jangan terlalu gercep lah sama jari gitu aja kalau aku mau nanya nih aku mau apakah yang ditengah ini ya boleh aku mau tanya gimana sih kalau misalnya diajakin Nika tuh gimana nyautin ya mesti nyautin ya nanyanya begini kalau diajakin Nika kalau bener nggak papa ini nanya gini Bang mau enggak jadi istri saya bang mau enggak jadi istri saya pagi-pagi udah marah-marah mulu ya gimana gua geram yuk jadi sahabat jadi ada mau ngajakin Nika ya tapi makinnya abang iya saya panggilnya abang iya iya namanya namanya Mami lagi top-topnya juga ya Mami yang kita kembali ya setelah yang satu ini netizen sabar dulu sebentar ya kita kembali setelah yang satu ini tetep di Brownies of the 2 tahun tanah air beta terima kasih udah